Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Waala'alihi wa sahbihi Selamat datang di channel Guru Ritwan Channel ini berisi konten random Hiburan, informasi, sejarah, ijasa wirid dan doa Pengetahuan umum dan agama Silahkan pilih sesuka hati anda pada playlist di channel Guru Ritwan Jangan lupa, sucikan hati, tanamkan rasa Lapangkan dada, besarkan jiwa Tolong bantu kembangkan channel Guru Ritwan Dengan cara, subscribe, like, komen, and share Terima kasih, selamat menyaksikan Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang mahasat Yang mana dalam kesempatan ini Kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun Hanya dengan bahasa pikiran semata atau gusti pangeran Atau tanki no yomopo Sang hyang agung sa Sang hyang tayah Allah yang maha kuasa Tanpa umat ketahui sejatinya kita sedang menuju ke arah yang sama Maka kembalilah pada jalur yang benar yaitu jalur kasih dan sayang Semoga semua makhluk selalu dalam keberkahan dan kedamaian Selalu menghiasi dalam setiap jalan dari kehidupannya Kepada semua makhluk dari sang penyakit Dengan selalu memilih jalan kewelas asihan menghormati serta menghargai sesama Kehidupan serta mengenali jati diri yang sejati adalah jalan terbaik Untuk kembali memunculkan sifat serta perilaku sebagai manusia yang sejatinya jatinya manusia Karena sebenarnya tidak ada segala sesuatu kecuali hanya dia saja zat yang mahasuci Zat tertinggi yang tidak bisa digambarkan Terima kasih telah menonton! Zat terang itu layaknya sebuah pohon yang besar yang selalu bisa memberikan keteduhan serta kesejukan bagi seluruh insan Karena sejatinya puncak ajaran spiritual dari setiap ajaran Agama dan kepercayaan adalah wolas asi yaitu kasih sayang atau ajaran buddhidharma inti dari setiap ajaran spiritual adalah kasih dan sayang Ketika kita bisa merasakan kedahsyatan dari kasih sayang di dalam diri serta batin kita lalu menyebarkan kasih sayang itu Yang membuat orang memandang bisa menyukai atau patuh kepada dirinya bukan karena takut melainkan karena memang ingin melakukannya Dan orang tersebut rela mengorbankan sesuatu untuk orang-orang yang memang memiliki keharismahan yang alami dari alam bukan dari olah energi yang dikerjakan Banyak pelaku spiritual yang menginginkan energi karisma tersebut untuk menguntungkan diri pribadi Namun hal itu tidaklah mudah untuk didapatkan dan orang-orang yang memiliki karisma alami itu pun didapatnya dari proses alami dari alam dengan gemblengan kehidupan hingga pada titik tersebut Terima kasih telah menonton Kemunculan Satrio Piningit di tengah masyarakat menjadi sosok penting yang mencerahkan Satrio Piningit selalu memberikan solusi untuk rakyat dan bangsa Selalu berserah diri kepada Tuhan Pencipta Satrio Piningit seorang pembimbing Satrio Piningit memberikan petunjuk dan mendorong umat agar tidak keluar jalur aturan Itulah sosok agung yang selalu diharapkan setiap orang Satrio Piningit dan bangsa Satrio Piningit Satrio Piningit Satrio Piningit Satrio Piningit Kekarismaan seseorang pada dirinya ada dua yaitu dari luar dan dari dalam Karisma dari luar personality yang meliputi dan diperoleh dari penampilan fisik seperti bentuk fisik, rupa menawan, serta dari apa yang dimiliki seperti pangkat, harta yang menjadikan penampilan ketika dipandang orang-orang menjadikan diri disegani Bahkan ditakuti, karisma dari dalam didapat dari dalam diri seperti sifat, perilaku, sikap atau memang dari spiritual alami maupun dari olah energi Seperti meditasi, zikir, puasa atau olah energi lainnya yang menjadikan energi positif membuat orang melihat segan, suka melihatnya terasa sejuk ketika melihat wajah diri Begitu juga orang-orang yang memiliki energi alami dari alam Asli wadah baru yang akan menjalankan pita amanah yang menyangkut kepentingan yang lebih luas Jangan heran jika wadah itu telah menemukan guru pembimbing di alamnya tak akan lebih cepat menyerap bahkan melebihi guru yang membimbingnya Karena perjalanan spiritualnya dituntut untuk cepat mengerti dan memahami serta menjalankan pita nya Wadah-wadah itu telah digembleng dengan kepedihan kehidupan sejak kecil hingga selama hidupnya dot itu untuk menjadikan mereka bijaksana dalam menjalankan pita nya Dengan berjiwa kesatria bersifat wolas asih karena semua leluhur telah memilih wadahnya untuk sang terpilih menjadi pemimpin akhir zaman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh